Shalom dan puji Tuhan saudara setas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan menasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita mari kita berdoa. Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa. Amen. Saudara saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah jangan bersungut. Mengapa? Firman Tuhan dalam keluaran 14 ayat 12 mengatakan, Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam keluaran 14 ayat 1 hingga 14. Ini merupakan kisah di mana bangsa Israel dikejar oleh Firaun. Ilustrasi dari firman Tuhan. Umat Israel marah kepada Musa di tengah perjalanan keluar dari Mesir. Mereka mengeluh, mereka bersungut sebab bukannya keadaan yang lebih baik melainkan penderitaan yang mereka alami. Sekalipun mereka tahu bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir atas perintah Tuhan dan bertujuan untuk memberikan kebebasan, mereka merasa lebih baik hidup dalam penindasan di Mesir. Israel telah melihat tulah-tulah dasyat yang Tuhan perbuat kepada Mesir. Israel juga sudah melihat kuasa Tuhan dalam menyertai mereka hingga tidak turut kena tulah. Namun rupanya semua itu belum cukup untuk melatih iman mereka supaya terus bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan sahaja. Melalui kekerasan hati Firaun, Tuhan mendidik dan menunjukkan kepada Israel tentang kuasa yang Tuhan miliki untuk menolong mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali atau kadang kita menganggap kehadiran Tuhan sebagai pengganggu. Sebab Tuhan sepertinya sengaja memberikan kesulitan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan tidak menjadikan semuanya mudah? Mungkin itu fikiran kita. Bukankah Tuhan maha kaya? Maha pemurah? Alasan ini kemudian membuat kita lebih senang mengatur hidup kita sendiri. Kita merasa mampu menjalani hidup tanpa Tuhan. Kita melawan Tuhan. Menolak ajarannya. Meskipun tahu hal itu atau ajaran itu membawa keselamatan yang sejati. Daripada memiliki keberanian iman untuk hidup dalam pimpinan Tuhan, kita malah bersungut-sungut. Kita lebih senang hidup dalam perhambaan dosa. Bahkan kita berteriak kepada Tuhan supaya dia tidak mengganggu kita. Kita lupa bahwa krisis dalam kehidupan juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita setingkat lebih tinggi di dalam iman dan kebenaran. Itu sebabnya saudara pada pagi ini. Mari kita ingatkan diri kita. Untuk yakin, untuk percaya bahwa Tuhan mengizinkan cabaran kesulitan timbul dalam hidup kita untuk membentuk peribadi kita lebih baik hari demi hari. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap boleh mengharungi cabaran hidup di dunia ini. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Syurgawi terima kasih karena memampukan kami untuk menghadapi apapun cabaran di dunia ini. Dalam nama Yesus kami seberdoa. Amen.